Mulan Rajab itu, itu sekarang beredar lagi dan banyak orang bertanya pada saya Bahkan saya lihat yang asli hadisnya itu luar biasa Siapa yang puasa satu hari dalam Mulan Rajab Itu dia akan mendapatkan pahala seperti puasa seribu tahun Lebih dari Latul Kodar itu Kalau dua hari, dua ribu tahun Tiga hari, tiga ribu tahun Tujuh hari, semua pintu neraka tertutup bagi dia Artinya dia cukup dengan puasa Nah gitu kan Delapan hari, semua pintu surga delapan terbuka untuk dia Nah siapa yang mengingatkan saja, mengingatkan Itu pahalanya sama dengan beribadah delapan puluh tahun Ini ya memang ciri-ciri hadis palsu itu biasanya amalnya sedikit, pahalanya luar biasa Tapi untuk mengetahui palsu itu, itu hanya gejala saja Kita teliti, nah ini dalam kitab itu diteliti betul Ternyata hadis ini pada palsu Tapi bukan berarti puasa Rajab itu gak boleh Kita bisa pakai hadis yang lain Di riwayat Imam Ibn Majah Ada seorang yang datang kepada Nabi Nabi Pangkeling, tahun lalu udah datang Kamu kok sekarang jadi kurus, kenapa? Saya puasa terus Rasulullah gitu kan Siapa yang menyuruh kamu menyaksa diri kamu Ya Rasulullah saya kuat gitu kan Akhirnya terjadi dialak panjang Ujungnya Rasulullah mengatakan begini Sum as huru as huru lahil khurum Puasalah kamu pada bulan-bulan Allah yang mulia Nah bulan-bulan mulia bagi Allah itu ada empat Antara lain adalah bulan Rajab Nah kalau memakai hadis ini Maka ya boleh-boleh saja Tapi gak ada kejelasan badilahnya apa gitu loh Bukan menutup pintu neraka semua Membuka pintu surga semua Ini bisa mengerikan karena bisa membodohi masyarakat Nah itu yang saya katakan Itu kalau dibiarkan sama dengan membodohi masyarakat Membiarkan masyarakat Mengamalkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya Itu kan nanti gimana fiktif Seperti ada cerita Seorang ada mau pergi ke Cina Saya bilang mau apa ke Cina Ya mau ziarah siapa Makam Sa'ad bin Abi Wakos Sa'ad bin Abi Wakos yang mana Itu yang sahabat nabi Loh tidak ada Kalau kita lihat baca buku gitu ya Kitab-kitab sahabat Tentang sejarah sahabat Tidak satu pun ada sahabat nabi yang pernah sampai ke negeri Cina Nah Lalu ini ulah siapa gitu kan Ya bisa aja macam-macam ini Ini bisa aja ulah Calrah-calrah Calor ziarah bisa aja kan Untuk mendapatkan jamaah gitu kan Akhirnya kepentingan ekonomi Nah komersial Coba sekarang Orang yang umroh ke Mekah sekarang Begitu dia sampai di Cina Apa yang dicari di Cina itu Mau ziarah makam Ibu Hawa Iya kan Siapa bilang ada Ibu Hawa di Makbangan disitu Kita baru tahu kalau ini ada makam itu Kalau ada Nabi menceritakan Nabi gak pernah menceritakan Lebih parah lagi setelah Ziarah makam Ibu Hawa katanya Makam fiktif ya Apa Mau melihat sepeda Nabi Adam Betul gak Iya Dijidak itu ada sepeda besar sekali Bikinan Korea itu Itu orang Indonesia menyebutnya siapa itu Itu sepeda Nabi Adam Ya Allah Di mana Nabi Adam udah ada sepeda Nah kan kayak gitu kan Orang pada penasaran semua kan Ya Allah Di Mekah Pada mandi Di mana mandinya Di Wadi Fatimah namanya itu Katanya kalau mandi disitu Awet muda gitu Wah senang Ibu-ibu gitu kan Ya Ini kan semuanya Kerkomersial cuma itu Ini termasuk juga Misalnya Prof. Hadis-hadis yang menyebutkan Wah apa Tidurnya Nau soin Ya itu semua ditulis Nah ini banyak sekali Ya cara beragama kita yang masih perlu diluruskan Nah gitu ya Ya karena apa Karena kadang-kadang Ya dasarnya gak jelas Gitu loh Padahal yang jelas kan banyak Yang sakhih banyak itu kan Ya Untuk Ramadan aja Itu saya Menginventarisir Mudah-mudahan suatu saat Jadi buku Itu ada Kurang lebih 25 kekeliruan 25 kekeliruan Tentang Ramadan Ya Di antaranya Karena Ada hadis-hadis palsu Hadis palsu Sebutan Ramadan itu Ada 10 Ya Nah Itu yang jelas sudah Hadis palsu ya Yang kekeliruan dalam memahami Itu Itu saya pahami itu Saya tulis itu ya Itu sampai ada 25 Sudah saya tulis dalam majalah Nabawi itu ya Jadi antara lain apa Orang banyak Mengutamakan yang sunnah Tapi meninggalkan yang wajib Nah ini kan sudah gak bener kan Ya Coba Begitu Ada isu Belum ada pengumuman pemerintah Ini baru isu saja Besok Adalah satu Ramadan Itu Masjid itu Malam itu penuh Sampai di halaman penuh Orang mau apa Coba penuh Dia umumkan oleh pemerintah Juga belum Mau